pengampu dintrologi dan juga sidik yang telah memberikan kesempatan pink suite yang kalah sehingga saya bisa tampil di pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperestasikan tentang spesies yang akan saya dalami pada penelitian tesis atau S2 yaitu adalah Soria Reverosula yang ditemukan oleh Mikuel pada tahun 1864 tepatnya di Sumatera. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa hal beberapa hal yaitu pertama status taksonominya, kemudian saya akan bahas tentang deskripsi morfologinya, kemudian ekologi dari Soria Reverosula, kemudian persebaran dari Soria Reverosula dan fito geografinya, gimana dia caranya kok bisa di situ, kemudian sifat kayunya, serta etnobotani, tak lupa sifikultur, dan juga potensi spesiasi dari Soria Reverosula. Nah, ini gambar-gambar ini yang sebelah kanan sebagian saya ambil dari dokumentasi pribadi sewaktu saya mengambil data di Banten, yang juga berhubungan dengan Ibu Rokarpase. Nah, sebenarnya Soria Reverosula itu nama yang accepted satu, juga sudah cek tadi di website yang sudah diberikan oleh FATUS, yaitu di theplanlist.org, sudah accepted name, ya Soria Reverosula Mikuel, sudah accepted name, tapi vernacular name-nya banyak sekali. Di Indonesia mungkin ada sekitar 30, tapi ini saya sebutkan sekitar ya 15-an lah ya, ada meranti tembaga yang umum ya, ada meranti betul, meranti bunga, meranti lampong, meranti temak hijau, sabut, kaya-kaya, dan banyak banget nama Soria Reverosula, karena memang sebarannya jangsa luas di Indonesia. Banyak banget, sekitar ada 30 ya. Nah, kemudian di mana sih status siap, ikut keluarga siapa sih si Soria Reverosula ini? Nah, berdasarkan Aston 1989 dan juga Angios Pheron Philogeny Group, yang keempat mungkin 2014 kalau nggak salah. Nah, Soria Reverosula itu masuk ke dalam genus Soria, seksinya seksi mutika, jadi di bawah genus ada seksi, dia masuk ke seksi mutika, nah di bawahnya baru ada Soria Reprosula. Nah, termasuk genus Soria, nah kemudian termasuk ke dalam yang disebut dengan subfamilinya Dipterokarpoide, kemudian masuk ke tribe, ya tribusnya adalah Soriae. Jadi masuk ikut tribus Soriae, kemudian mbahnya adalah, namanya subfamilinya dipterokarpoide, kemudian familinya baru kita kenal umum dengan dipterokarpase. Nah, dipterokarpase ini termasuk kelompok besar adalah malfales yang tergabung dalam subkelasnya Roside, termasuk ke dalam kelas Eudicot, atau dengan dikotil, ya Eudicot itu dikotil, kemudian masuk ke dalam divisi yang sperma, atau kelompok tumbuhan dengan biji tertutup. Nah, di sini sudah jelas ya, dia usul-usulnya dari mana dan keluarganya, keluarga siapa. Nah, di sebelah kanan, ini teman-teman ada Dipterokarpoide, ada monotoide, itu nanti akan jelaskan setelah slide ini. Kemudian sebelah kanannya lagi, yang paling kanan itu adalah genus-genus Soriae yang mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar. Nanti kita akan tidak membahas semuanya, karena kita akan cukup membahas di Soriae Leprosula saja. Nah, baik. Deskripsi morfologi. Leprosula ini kalau dilihat di lapangan ya, kulit batangnya memang seperti tembaga, warnanya keabu-abuan. Kemudian warna tajuknya itu dia punya warnanya hijau tua pucat. Kemudian bawah, bagian bawah daunnya itu mengkilap. Tingginya itu bisa sampai 60 meter. Dengan tinggi bebas cabang bisa sampai 30 meter kalau kondisinya optimal. Diameternya bisa sampai 1 meter dengan bentuk batang yang cenderung silindris. Nah, sedikit berbanir kalau misalnya telungnya pendek ya. Bentuk tajuknya kubah. Kemudian kayu kubahnya itu biasanya warnanya merah tua. Nah, beberapa daerah disebut dengan meranti daging karena memang bentuknya itu, bentuk-bentuk kayu kubah terasnya itu kemerahan mirip daging segar. Sehingga disebut dengan meranti daging. Daunnya bentuknya lonjong sampai ada yang bulat telur terbalik, ada yang bulat telur juga. Panjangnya ranging atau mempunyai rentang panjang 8-14, lebar 3,5-5 cm. Nah, di sini selain mengkilap, permukaan bawah daun itu kalau diraba itu bersisik. Dia mempunyai rambut. Dan kemudian pada daun mudanya ditemui domatia. Nah, teman-teman lihat di tampilan saya itu yang pakaian paling kanan tulang daun primernya itu ada bintil-bintil ya. Yang nempel di sepanjang tulang daun primer di bagian bawah daun. Itu punya bintil-bintil. Itu adalah domatia. Yang sangat terlihat jelas ketika daun soria reprosola itu masih muda. Jumlah ura tulang daun sekundirnya itu ada 12-15 pasang. Kemudian ura daun tersirnya itu adalah membentuk tangga. Kemudian domatianya sudah jelas di sini. Sayap buahnya itu tiga. Khas sekali pada genus soria yang mempunyai jumlah sayap panjang dua. Dan saya pendeknya, eh, daya panjang tiga. Dan saya pendek dua, mohon maaf. Kemudian sebenarnya memang banyak daun soria yang mempunyai kemiripan ya. Padahal Aston sendiri menyatakan bahwa hampir tidak mungkin kita bisa identifikasi daun soria itu tanpa adanya petunjuk bunga dan buah. Kalau kecuali orang itu ekspertnya, baru bisa ditunjuk. Nah, sebentarnya bisa. Penelitian mainata pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa beberapa yang mungkin tidak semuanya, belum semuanya. 35 jenis soria. Eh, 35 jenis dari diptura karpase ini telah dibuat kunci determinasi dari hanya satu lembar daun saja. Nah, dan itu terbukti bahwa semuanya ini tidak ada yang overlap. Tidak ada karakter yang sama pada ke-35 daun tersebut. Jadi, di sini juga ada tertulis solera perlusula yang sangat mirip. Itu ada satu garpu ya. Kalau dilihat dengan cermat, dia satu garpu dengan solera kompresa. Tapi kalau nanti teman-teman cek di deskripsi-skripsinya si mainata 2019, itu mempunyai kunci determinasi yang jelas-jelas memisahkan antara solera perlusula dan juga solera kompresa. Ya, bisa dibedakan dengan ukurannya yang satunya itu nanti mega, yang satu nanopil, yang satu laptopil. Nah, nanti silakan di cek lebih lanjut di situ. Nah, soreare perlusula itu umumnya gampang dijumpai pada hutan diptura karp gatan rendah yang mempunyai jenis tanah pot solik merah. Nah, biasanya hutan ini disebut dengan hutan kerangas. Hutan kerangas atau heat forest, yang biasanya hutan kerangas itu memang isinya diptura karpase itu. Dan soreare perlusula itu salah satu penghuninya. Dia bisa hidup pada tanah yang sedikit berawa, kemudian letaknya yang enggak tinggi-tinggi banget, enggak boleh lebih dari 700 mdpl, karena nanti ketika lebih dari 700 mdpl, dia bisa standed atau kerdil. Terus dia biasanya hidup di lembah-lembah atau cekungan-cekungan itu bisa hidup. Nah, kemudian pada inventarisasi pada tahun dulu ketika virgin forest Indonesia itu masih menempati stratum-stratum yang tinggi, Aston bilang kalau dia menempati stratum A dan B. Artinya dia menempati stratum puncak. Kemudian sering berasosiasi dengan paranepelium dan juga artokarpus elastikus dan pometia binata. Nah, paranepelium itu teman-teman kalau misalnya pada belum tahu itu adalah kerabat dari rambutan. Kalau rambutan itu nepelium, kalau paranepelium itu kerabatnya. Kemudian artokarpus elastikus itu adalah bendo dan kerabatnya. Kemudian pometia binata itu adalah buah yang kita makan. Saya lupa nama lokalnya, tapi pometia binata itu ya. Matoa. Matoa, makasih banyak. Makasih banyak Pak Atus. Matoa. Nah, itu adalah jenis-jenis yang sering berasosiasi atau tumbuh bersama dengan Soria Reprosula ini. Nah, persebaran dan fitogeografinya. Nah, sebenarnya Soria Reprosula itu hanya ada pada bagian ini, sebelah kanan, yaitu Indonesia di wilayah Malaysia khususnya. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan saja, Dipterokarpasi punya tiga subfamili. Tadi yang saya sudah jelaskan, ada Pakaramoide, kemudian Monotoide, dan kemudian Dipterokarpoide. Nah, Pakaramoide itu terletak di Amerika Utara. Kemudian Monotoide itu terletak di benua Afrika. Kemudian yang paling kaya jenisnya, yang paling diverse, itu ada di Dipterokarpoide di wilayah Malaysia. Nah, teman-teman mungkin pada kaget bahwa ancestor itu yang atau nenek moyang dari semua Dipterokarpasi di dunia itu adalah berawal dari Pakaramoide. Yaitu yang berawal dari yang sedikit itu, yang berawal dari Amerika Utara. Nah, nanti akan dijelaskan pada hipotesa pergeseran lempeng tektonik. Kemudian sebelah pojok kanan bawah, ini merupakan persebaran Soria Reprosula yang diambil dari GBIF, dari data occurrence atau data ditemukannya, dijumpainya Soria Reprosula itu, diada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan mungkin beberapa wilayah di Malaysia. Nah, ini adalah hipotesis asal dari famili Dipterokarpasi, yang akan masih ada hubungannya dengan Soria Reprosula. Nah, karena ini berasal dari satu, filogenetik, kalau kita urut dari atas, maka skenario-nya ada ketika gambar A, yang paling bawah sebelah kiri itu, ketika Laurasia dan Gondwana itu dua lempeng besar, ketika masih bersatu, itu Dipterokarpasi, itu ada pada benua ini, yang ada di potongan paling tengah itu, berasal dari situ. Nah, dia muncul, waktu itu itu namanya India, Afrika, dan Amerika Selatan, yang dulu masih belum ada namanya, tapi ketika diurut sekarang sampai dulu, itu waktu itu huruf A, gambar bumi A itu yang paling tengah itu adalah India, Afrika, dan cikal bakalnya India, Afrika, dan Amerika. Nah, ketika sudah mulai pecah, ada kemudian ada submerge, ada kemudian subsidensi tanah, terpisah, kemudian gimana caranya, itu terpisah, sehingga Dipterokarpasi itu menyebar, sebagian kecil itu milik Amerika Utara, kemudian sebagian besar terseret ke India, dan sebagian besar terseret jauh ke wilayah Malaysia. Nah, dari sini kita di stop 1912 ini menyimpulkan, kalau Dipterokarpasi itu, dia adalah memiliki nenek moyang pakaramude, yang itu asalnya dari Amerika Utara. Nah, kemudian sifat kayu sore reprosula ini, karena sore reprosula itu digunakan mungkin hampir semua HPH atau forest concession di Indonesia itu punya tegakan sore reprosula. Dia mempunyai riap 1,3 cm sampai 2 cm per tahun, artinya kalau dalam kita bikin rotasi 20 tahun, sudah mencapai diameter 40 cm, udah luar biasa. Dengan teknik silin, yang kemudian saya citasi juga, yang 2 cm ini dari Pak Widyatno, sore reprosula merupakan salah satu fast-growing meranti dari 24 jenis meranti yang ditanam di progenitrile seluruh Indonesia, meranti tembaga ini, sore reprosula, itu menempati pertumbuhan yang paling cepat pada 20 tahun pertama. Nah, ketika sudah lebih dari 20 tahun, pertumbuhannya tersalib oleh beberapa jenis meranti yang lain. Tapi, well, masih sore reprosula itu masih menjadi jenis primadona yang dinyatakan sebagai fast-growing meranti, karena memang rotasinya yang cukup pendek dengan hasil yang cukup memuaskan. Dia mempunyai etanol content 55%, kemudian modulus of elasticity pada 81 kg per cm2, kemudian modulus of rupture atau modulus kepatahan pada 676 kg per cm2, dan mempunyai berat jenis kayu pada rata-rata paper yang saya ambil itu bisa ranging 0,5 sampai 0,7 gram per cm2. Ditulis dalam Atlas Delet Kayu, ditulis oleh Pak Murbandianto tahun 2013, punya kualifikasi pada banyak penggunaan, seperti furniture, pulp, konstruksi, dan juga musik, dan sebagainya Pak Murbandianto menyatakan. Nah, pada beberapa wilayah di Indonesia, ini enggak spesifik sekali penggunaan sore reprosula. Sore reprosula digunakan pada beberapa produk kebudayaan di seluruh Indonesia. Pertama adalah rumah adat Pulau Sambori. Masyarakat desa Sambori ini terletak berdi Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Bima. Nah, mereka memanfaatkan kayu-kayu keras, dan salah satu anggota kayu-kayu kerasnya adalah sore reprosula atau meranti daging. Ini sebagai tiang rumahnya, atau bisa digambar ini sebagai tiang gubuk. Karena memang kayunya cukup keras, dan dipercaya bisa membuat desa tersebut menjadi sejahtera oleh Zulaharman tahun 2016. Kemudian, di Aceh, dahulu meranti daging ini atau sore reprosula, ini digunakan sebagai dek kapal. Nah, mungkin saat ini pembuatan perahu dari kayu sudah mulai berkurang, tapi dahulu, sebelum ada kapal-kapal modern, sore reprosula ini dipakai sebagai dek kapal oleh masyarakat Aceh, karena kebanyakan dulu voyager atau penjelajah. Nah, kemudian ini perahu pacu jalur di Riau. Kebetulan saya juga kakein di Riau, dan dulu sempat melihat proses pembuatan, penebangan sampai jadi kapalnya, perahu pacu jalur. Nah, pacu jalur ini seperti perahu naga yang ada di Singapura, kita punya namanya pacu jalur atau balap perahu yang diadakan di sungai Kuantan, di Riau. Dipercaya kayu-kayu pada beberapa kelompok spesies tumbuhan tertentu itu punya kekuatan magis yang bisa membuat kapal itu melesat, sehingga mudah memenangkan lomba. Salah satu kayu yang mempunyai energi magis yang tinggi adalah sore reprosula. Nah, mungkin bersama dengan kayu-kayu yang lain, seperti ada dipterokarpus tempehes, nanti ada juga namanya kulim atau kayu bawang, skardokarpus burnensis, itu juga dipercaya mempunyai kuatan mistis yang besar untuk memenangkan lomba, perahu atau pacu jalur. Nah, sumber yang lain menyatakan bahwa resin, resin akar dari sore reprosula itu bisa digunakan sebagai obat, perut yang sakit atau konstipasi, dan di sebagian wilayah juga itu digunakan sebagai peti mati di selat panjang tepatnya. Nah, oke. Kemudian, sifat sifrik kulturnya, si sore reprosula ini berbunga dan berhasil melakukan pembuahan sekitar 2-3 tahun sekali. Dia diserbuki oleh serangga kecil di malam hari, ini namanya, kalau tidak salah, try it, nanti THRIDE, untuk jenisnya di paper belum disebutkan jenisnya, mungkin saya yang lupa teman-teman bisa membantu koreksi. Kemudian, ketika sudah berbunga dan berbuah, ya biasanya bunganya itu masuk sekitar bulan Desember hingga bulan Maret. Kemudian, umur optimal untuk menghasilkan buah dan biji yang baik itu ketika sore reprosula berumur 13-15 tahun untuk menghasilkan viabilitas yang baik. Bisa sih, pada tahun 4-5 tahun, buahnya itu bisa berbuah. Tapi untuk menghasilkan biji yang viable dengan persen kecambah yang tinggi, itu lebih baik ditunggu sampai umur 13-15 tahun. Apalagi ketika itu mau difungsikan sebagai sumber tegakan benih dan sumber pemulihaan yang lain. Kalau sudah pas umur optimalnya, lingkungannya juga pas. Persen kecambahnya itu bisa sampai 90%. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini informasi tambahan, kalau ini adalah termasuk jenis meranti fast growing. Pada 20 tahun pertama itu pertemunya sangat luar biasa melibih jenis-jenis meranti yang lain, tapi ketika lebih dari 20 tahun, jenisnya itu mengalami penurunan grafik increment. Kemudian potensi spesiasi. Nah, tentunya sebuah penghargaan yang sangat besar sekali bagi seolah dendrolok ketika kita bisa menemukan sebuah spesies baru yang dinamai dengan mungkin Sorea Araprosula Ekskursi Alnus tahun 2021 mungkin. Itu sebuah Nobel yang cukup membanggakan dan mungkin lifetime achievement bagi para dendrolok. Nah, kemudian Sorea Araprosula itu mempunyai Red Oat Cross yang cukup besar di alam. Ini terbukti pada penelitian Aston juga pada tahun 1908-1989 yang ketika dia survei ke Taman Nasional Bukit Barisan, Bukit Bunga, dia menemukan bahwa Sorea Araprosula dan Sorea Kurtisi itu saling bersilang, mempunyai hybrid Sorea Araprosula dan Sorea Kurtisi. Ini tercermin juga pada beberapa penelitian oleh Symington, oleh Newman pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa level outcrossing pada Sorea Araprosula itu cukup besar. Artinya outcross itu dari yang nganter si sarinya Sorea itu bisa kemana-mana. Artinya surfing-nya itu kecil. Nah, sehingga potensi memunculkan hybrid ini cukup besar. Ketika potensi muncul hybrid itu besar, maka mungkin saja spesies baru ini bisa diusulkan dengan tentunya kita memberikan keterangan pencanderaan yang cukup komplit dari segi fenetik maupun segi genetik. ini adalah UPEGMA yang disusulkan oleh 1978 dari beberapa populasi di Malaysia oleh NIL tahun 1978. Ini lebih awal lagi daripada si Aston yang meneliti diptrokarpasi di wilayah Malaysia tahun 1989. Nah, dari beberapa populasi yang ada di Malaysia berdasarkan marker genetik, mungkin waktu itu ada UPEGMA, mohon maaf, bukan mungkin, ini sudah jelas, dari RFLPA, ada terdapat grouping populasi. Jadi, tidak semena-mena semua populasi di Malaysia itu sama. Mereka membentuk kluster-kluster. Artinya, bisa dibikin kelompok dan mempunyai perbedaan genetik yang signifikan untuk membentuk kelompok. Nah, sehingga spesiasi itu sangat dimungkinkan pada sore Rp. Rusla, mengingat tingkat outcrosnya yang cukup besar. Baik, demikian. Terima kasih. Semoga punya tambahan bagi emo, bagi saya, dan mungkin teman-teman semua. Mohon input koreksinya dan kritik sangat. Saya tunggu dari Pak Atus dan teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Atus. Selamat sore.